Selepas pensiun dengan status legenda AS Roma, Francesco Totti pernah menjabat di jajaran pengurus klub. Sayang, beberapa ide Totti tidak digubris oleh klub dan Totti merasa tidak lebih dari maskot klub. Oleh karena hal itu, Totti akhirnya hengkang dalam waktu singkat. Setelah menjalani bisnis agensi pemain beberapa tahun terakhir, Totti kembali dikabarkan akan merapat di jajaran pengurus klub. Totti akan menjabat layaknya Paulo Maldini di AC Milan. Berita itu pun sampai di telinga Jose Mourinho. Jelang lagam lawan Inter Milan, Jose Mourinho dicerca beberapa pertanyaan oleh wartawan. Tidak terkecuali tentang peluang bergabungnya kembali Francesco Totti. Dikutip dari Football Italia, Jose Mourinho mengisyaratkan bahwa dirinya mempersilahkan Totti untuk bekerja bersama dirinya membangun tim yang kuat. Masalah itu tidak ada. Francesco akan selalu menjadi simbol Roma. Lepas dari apa yang akan dia lakukan dalam hidupnya, kata Mourinho. Sementara itu, ketika ditanya soal pendapatnya, soal pertandingan Inter melawan Roma, Jose Mourinho cukup sentimentil mengingat kejayaannya di Guiseppe Meazza. Milan adalah mesin ekonomi Italia. Roma adalah pusat politik dan bisa dikatakan, museum terbuka sejarah Italia. Tata special one, saya beruntung memiliki kesempatan untuk melatih di kedua kota. Setiap stadion membawa penangan yang kuat dan menyenangkan, masing-masing mewakili fase penting dalam karir saya. Jose Mourinho tidak akan mendampingi Paulo Dybala dan kawan-kawan di pinggir lapangan di pertandingan ini. Pasalnya, kartu merah yang ia dapat saat pertandingan melawan Atalanta Atalanta menghukumnya hanya bisa duduk di tribun penonton.